Serangan terbaru Israel terhadap negara-negara tetangga terjadi di tengah kekhawatiran akan konflik yang lebih meluas di Timur Tengah. Dilansir dari Al-Jazeera pada Senin 30 Oktober 2023, militer Israel telah melakukan serangan terhadap infrastruktur militer di Suriah dan Libanon. Aksi itu dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa serangan Israel terhadap Hamas dapat berubah menjadi konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Ada pun dikabarkan jet tempur Israel menyerang peluncur roket di Suriah dan menyasar kelompok Hezbollah di Libanon. Pihak militer Israel pada Senin 30 Oktober pagi mengatakan serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas peluncuran roket sebelumnya ke wilayah Israel. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Suriah mengatakan beberapa serangan udara menargetkan pos-pos militer di kota Daraa Suriah, Baradaya. Serangan dari Israel itu menyebabkan sejumlah kerugian material. Kementerian tersebut juga mengatakan Israel melancarkan serangan sekira pukul 1 lebih 35 pagi dari arah Golan Suriah yang diduduki. Serangan menargetkan dua posisi angkatan bersenjata Suriah di pedesaan Daraa. Ada pun diketahui militer Israel telah terlibat dalam pertempuran lintas batas dengan kelompok bersenjata Hezbollah, Libanon. Pihaknya juga telah melancarkan serangan udara berulang ke Suriah sejak berperang melawan Hamas. Amerika Serikat juga melancarkan serangan terhadap Suriah sebagai respons terhadap peningkatan tajam serangan roket dan drone terhadap pasukannya di Suriah dan juga Irak. Ada pun menurut Amerika, serangan sebelumnya dilakukan oleh kelompok proksi yang didukung oleh Iran. Sebagai informasi, pada Kamis 26 Oktober lalu, Pentagon mengatakan pihaknya telah melakukan serangan terhadap dua fasilitas di Suriah yang digunakan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran dan kelompok yang didukung oleh Iran. Aksi itu dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya berjanji untuk menanggapi serangan terhadap personel Amerika Serikat. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei telah memperingatkan akan terjadi eskalasi regional jika Israel melanjutkan serangannya melawan Hamas. Di sisi lain, pekan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa konflik tersebut dapat meluas, melampaui perbatasan Timur Tengah jika Israel tidak menghentikan pemboman terhadap Gaza.